Hai baik review penggunaan stone mill Nordic ECS 140 dengan stone dengan betuk apa batu ya milnya pertama masukkan biji kopi ke dalam silo apa penampungan bukan silo namanya hopper nah ke dalam hopper dengan posisi leher tertutup setelah itu mesin dinyalakan dinyalakan saklarnya baru kemudian bagian leher ini dicabut tapi jangan semua karena outputnya harus setengah dari sini jangan sampai kopi yang masuk terlalu banyak mengakibatkan clogging atau macet ya jangan sampai mampat jadi operator harus cekatan antara mengais pada bagian output karena disini sangat halus jadinya bisa mengakibatkan mampat atau clogging nah dia juga harus cekatan untuk inputnya juga mengisi ke dalam hopper jangan sampai kosong jangan sampai batu beradu antara batu dengan batu kalau di pabrik semen ada namanya fluxo sliding untuk mengatasi hasil tepung yang halus supaya tidak lengket dan menutup pada bagian pengeluaran atau output jadi beginilah kinerja mesin Nordic SJ 140 stone mill salam sukses luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati